Di video kali ini ada promo spesial di bulan ini Promonya itu adalah promo free ongkir Untuk kalian yang masih belum tahu tentang free ongkirnya itu bagaimana Jadi kalau kalian mendapatkan free ongkir 100 ribu Apabila kalian free ongkirnya itu 200 ribu Jadi itu sudah dipotong free ongkir 100 ribu Jadi kalian tinggal membayar 100 ribu Nah apabila ongkos kirimnya ongkirnya itu 400 ribu Dan kalian mendapatkan free ongkir 200 ribu Nah jadi kalian tinggal membayar 200 ribu Nah nanti untuk senapannya pun juga tertentu yang free ongkir Nah untuk kalian yang ingin tahu senapan apa saja yang free ongkir Nanti kalian bisa cek di channel GSA Spot Black Army dan Grocer Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official Tempatnya senapan keren, keren akurasinya dan keren juga powernya Halo sobat dealer bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini dan semua tim dari Black Army Official Semuanya Alhamdulillah baik-baik saja Dan tentunya saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat dealer Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya Dan dijauhkan dari mara bahaya, amin Oke sobat dealer kali ini saya akan memberikan edukasi atau berbagi pengalaman cara berburu yang baik dan benar Pokoknya yang berburu yang pas Untuk kalian yang masih belum paham Podomba akulah si pemula Pokoknya sama-sama belajar Untuk kalian yang masih baru belajar atau kalian baru berburu di hutan Nah syaratnya itu wakil tata caranya juga sangat banyak sekali Nah untuk kalian yang mau berburu di hutan Itu sebaiknya kalian harus benar-benar sudah mengerti medan Nah medan di hutan itu gak semudah kalian berburu di pinggiran desa Atau di pinggiran hutan Yang jelas kalau di pinggiran hutan atau di pinggiran desa kalian bisa melihat medan Nah biasanya kalau di hutan itu kita dengan medan yang baru Medan yang belum kita mengenal Untuk cara berburu yang baik dan benar itu Sebaiknya untuk yang dipakai di Gunakanlah baju safety Nah safety itu memang baju entah itu Baju khusus untuk berburu seperti kamu Celana kamu Kalau bisa memakai sepatu Jangan memakai sandal Karena di hutan itu juga masih banyak Untuk hewan-hewan buas juga Hewan-hewan berbisa juga banyak Jadi selain berburu kalian harus memikirkan keamanan kalian juga Keselamatan kalian juga harus diperlukan Terus Bawa perlengkapan selain alat berburu Seperti perlengkapan untuk Perlengkapan aku biasanya gak bawa pisau Terus perlengkapan berburu Aku biasanya membawa roti, minuman Terus pokoknya makanan ringan juga saya bawa Pisau juga jelas Pisau gak perlu yang gede-gedi atau golok gak perlu Yang jelas Pisau itu bisa kalian gunakan saat kalian berburu Nah gak perlu gede-gedi, cilik-cilik eh Terus yang kedua Saat kalian berburu itu Kalian harus sudah benar-benar mengerti cara Berburu Membidik sasaran pun juga Kalian juga harus mengerti benar Ojo syukur membidik sasaran Ojo syukur menembak Karena di hutan pun Atau di pinggiran hutan itu Tidak hanya pemburu Tapi juga ada masyarakat sekitar Yang beraktifitas di sekitaran situ Laku mau berburu itu Kalau bisa menembak ke bawah Itu Lek iso Nyangisor-nyangisor pisau Kalau ke atas-ke atas kalian Jangan sampai kita menembak lurus Nah posisi lurus Ini wes Kalau bisa dihindari Menembak dengan Posisi yang lurus Kalau bisa Kalau buruannya di bawah Nah kita harus bisa membitik sasaran itu Kalau ada Rikosetnya Mimis Atau Itu Tidak Tidak Terlalu jauh Tidak terlalu Aduh Karena rikoset mimis itu Bisa ke kanan Bisa ke kiri Bisa ke atas Nah Kalau oleh pemoh lurus Ini Bahayanya Kita tidak tahu Kalau Kalau bisa kan kita menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Siapa tahu Disitu ada masyarakat sekitar Yang beraktifitas Di hutan Itu juga banyak Jadi tidak Pemburu Nah Kalau Untuk Lainnya Kalau kalian berburu Di tempat yang kalian Belum mengenal medannya Atau belum mengerti medannya Satu Itu kalian Kalau bisa Itu Kalian mempunyai kenalan Atau kalian Mempunyai orang yang daerah situ Yang benar-benar sudah mengerti medan situ Ojo syukur Nah Jadi kalau berburu Hutan itu masih banyak Hutan itu masih banyak Untuk buruan itu masih banyak Dan kalau Kalau bisa berburu itu Kita punya orang sekitar situ Yang benar-benar Sudah mengerti medan Kalau pembangsa Langsung Tidak mengerti cara Atau tata cara Di hutan Sama Rilek Kesasar Kesasar Nek kutana Jika saya takut Dan di hutan Takutnya so Nah Kalau bisa itu Nah Untuk lainnya Kalau bisa itu Kalian berburu itu Yang bijak Nah Di hutan itu Meskipun banyak buruan Nah Meskipun masih banyak buruan Kalian tidak perlu Membabi buta Berburu Dengan membabi buta Wess Coranya ngetek nih lah Karena kalau kita berburu Dengan membabi buta Kita juga tidak tahu Kita juga bisa Memusnahkan Ekosistem Hewan yang ada di hutan Itu juga bisa Jadi kalau berburu Itu secukupnya Secukupnya Kalian Kalau berburu Kalau Hewan buas Kalau emang itu Tidak dilindungi Monggo Kalau tidak dilindungi Monggo Kalian bisa berburu Kalau emang Hewan buas itu Dilindungi Jangan Meskipun Wess Tangan gatel Wess Pengen anu Gak usah Nah Hewan Buruan itu Ada yang dilindungi Dan juga ada yang Tidak dilindungi Kalau bisa berburu Itu dengan hewan Yang benar-benar Tidak dilindungi Agar kalian pun Juga aman Yowes Aman Masyarakat sekitar Aman dari Aparat Wess Yang jelas Yang jelas Kalau kalian berburu Itu berburu Berburu lah Yang bijak Berburu lah Yang benar-benar Bisa kalian Manfaatkan Saya rasa Cukup itu saja Gak usah Gak usah Banyak-banyak Yang jelas Kalian mengerti Apabila ada Salah kata dari saya Saya juga mohon maaf Apabila ada kritik Dan saran Nanti kalian bisa langsung Tulis saja di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa like Share and subscribe Di channel Black Army Oficial Tempatnya senapan Keren Keren akurasinya Dan keren juga powernya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu lalas Sampai jumpa